Intro Diperlihatkan disana Doraemon beserta teman-temannya yang sedang berlayar baru saja menemukan sebuah pulau yang konon pulau tersebut terdapat banyak sekali harta karun namun sesaat kemudian mereka diserang oleh para perompak yang akan membanyak kapal mereka ketika mereka sudah terdesak pertolongan pun datang seseorang datang dibalik topi dan berdiri di atas tiang layar dan dialah Kapten Nobita Nobita bertarung secara separtan melawan anak buah dari Kapten Bajaklaus yaitu Kapten John Silver kemudian bertarung dengan Kapten tersebut Nobita dengan sedikit kekonyolannya bertarung dengan sangat cengit hingga akhirnya si John tersudut di ujung tiang lalu terjatuh ke dalam lautan yang penuh dengan ikan hiu setelahnya kemudian Nobita and the gang berhasil menemukan harta karun di pulau tersebut dan Nobita langsung menghadiahkan sebuah cincin kepada Shizuka koncangan lalu terasa dan ternyata di tempat itu ada penunggunya koncangan tersebut berasal dari seekor monster yang akan menyerang mereka Nobita pun berlari hingga Nobita pun tak sengaja menebrak giant dan ternyata yang barusan kita lihat itu adalah khayalan dari Nobita saja yang sedang mendengarkan sebuah cerita dari Dekisugi pantesan saja yang menjadi kaptennya adalah Nobita dengan cerita itu menjadikan Dekisugi terinspirasi dibuatnya tapi bukan hanya Dekisugi ini lebih parah lagi Nobita malahan tingkat kayaannya jauh di atas normal dirinya benar-benar ingin masuk ke dalam ceritanya ya auto dibully lah sama sunio dan giant Nobita yang kesal kemudian berlari bergegas pulang dan sudah ditebak sih dia mau ngapain ya kan benar Nobita merengek kepada Doraemon untuk mengembulkan keinginannya mencari pulau harta karun dan bukan Nobita namanya kalau dia tidak bisa membujuk Doraemon karena keahliannya dan dengan sedikit acting dalam membujuk Doraemon akhirnya Doraemon mengeluarkan alat yang bernama peta pencari harta karun cara kerja peta ini adalah menunjukkan akan keberadaan sebuah pulau yang terdapat banyak harta karun dan dengan singkat dan tepat peta ini menunjukkan keberadaan di mana pulaunya berada awalnya Doraemon sedikit gak percaya karena letaknya jauh dari mana-mana akan tetapi mereka tidak sengaja melihat di acara berita tipi yang menayangkan tentang penemuan pulau yang baru saja ditemukan oleh para ilmuwan dan ternyata letak koordinat dari pulau baru ini sama persis dengan koordinat yang ditunjukkan oleh peta milik Doraemon mendengar hal tersebut ya Nobita auto semangat untuk pergi ke sana tapi ibu tidak setuju karena itu tidak penting dan yang terpenting buat Nobita sekarang adalah mengerjakan PR bagi Nobita PR merupakan hal yang sangat membosankan tapi sifat Nobita ya gitu dirinya selalu ingin ini ingin itu pasti dapat tergabulkan dengan alat Doraemon setelah dimarahi bukannya mengerjakan PR Nobita malah pergi dengan semua kekurangan dari sifat Nobita yang pemalas ada satu sifat dirinya yang harus kita contoh yaitu keinginan dan tekadnya yang sangat kuat yaitu ingin mencari pulau harta karun bagaimanapun caranya dan lagi-lagi Nobita tidak bisa apa-apa tanpa pertolongan dari Doraemon sekuat-kuatnya tekad keinginan dari Nobita ujung-ujungnya ya minta lagi bantuan dari Doraemon mereka kemudian pergi ke sebuah sungai dan Doraemon mengeluarkan alat yaitu kapal rakitan setelah selesai merakitnya Nobita kemudian mengajak Shizuka untuk pergi bersama kapal rakitan pun berlayar menyusuri sungai dengan Nobita sebagai kapten kapalnya lalu kapal Nobita sampai deh di lautan Nobita rupanya kecewa karena di laut tidak seperti yang ia bayangkan istilahnya tidak sesuai dengan ekspektasi yang diharapkannya di tengah pantai Tokyo terlihat kapal-kapal kecil disana juga terlihat warga Tokyo sedang bersenang-senang jadi harapan yang Nobita inginkan adalah suasana dimana ada banyak kapal bajak laut hmm dasar ya Nobita jadi keinginannya itu benar-benar gak ngotak hehehe tapi harap dimaklumi ya guys itu kan Nobita dengan segala keabsurdannya tapi Doraemon sebagai sahabat nomor 1 Nobita pun mengeluarkan alat yang sangat bagus yaitu topi kapal kapten bajak laut dimana jika Nobita memakai topi bajak laut seluruh awak kapal yang berada di satu kapal dengan orang yang memakai topi tersebut akan menuruti perintah kapten tersebut topi ini juga bisa merubah pandangan orang yang berada di kapal seperti suasana di kapal bajak laut singkat waktu kita diperlihatkan dengan Sunio dan Jayan yang juga ingin menemukan pulau baru yang diberitakan saat sedang di bibir pantai Sunio dan Jayan melihat Nobita yang pastinya Nobita meledek Sunio dan Jayan lalu Sunio dan Jayan mengejar Nobita dengan perahu dayungnya sampai akhirnya mereka pun naik ke kapal Nobita disana terjadi perebutan topi bajak laut karena sudah capek bermain-main mungkin ya akhirnya Doraemon beritahukan tujuan dirinya dan Nobita berlayar ke lautan yaitu karena Nobita menemukan letak peta harta karun yang sama letaknya dengan pulau misterius yang muncul di Jepang sampai dimana mereka bersama-sama memutuskan untuk pergi belayar mencari pulau harta karun Doraemon kemudian mengeluarkan mini Dora agar bisa membantu perjalanan untuk mencari harta karun di sepanjang perjalanan mereka sangat menikmatinya dengan bermain di lautan di malam hari Doraemon mengeluarkan alat untuk membimbing mereka ke pulau harta karun yaitu ubur-ubur yang bersinar dan ubur-ubur tersebut bersinar mengarah ke pulau harta karun tapi ada satu ubur-ubur yang takut akan lautan ubur-ubur tersebut disimpan oleh Shizuka yang nantinya akan menolong Shizuka di kemudian hari di pagi harinya saat Nobita sedang menggosok gigi tanpa disadari mereka telah sampai ke pulau harta karun tetapi saat mereka ingin bersandar ke pulau tersebut mereka malah diserang oleh sekelompok bajak laut mereka pun harus berhadapan dan melawan bajak laut tak dikenal tersebut hingga bajak laut itu menuju pulau tersebut tersilmuti barier kaca dan seperti akan pergi entah kemana bajak laut tersebut pun langsung menarik diri mereka dari kapal Nobita tapi saat bajak laut tersebut melihat Shizuka sontak bajak laut wanita itu mengira Shizuka adalah sila Shizuka ditangkap dan diculik menggunakan motor boot Nobita yang melihat Shizuka diculik jiwa penakut Nobita seakan menghilang dan langsung saja Nobita mengejar Shizuka menggunakan baling-baling bambu namun motor tersebut ternyata adalah motor ampibi yang bisa berubah menjadi kapal selam tanpa rasa takut sedikit pun Nobita memegang tangan Shizuka sampai dirinya terseret ke dalam lautan terlihat Shizuka berlinang air mata melihat Nobita tersiksa kerana kehabisan nafas dan pada akhirnya Nobita gagal menyelamatkan Shizuka Nobita pun pingsan kerana kehabisan oksigen Doraemon yang panik mencari Nobita yang terpencar di lautan menemukan seorang anak laki-laki beramut pirang yang juga terombang-ambing di lautan sampai akhirnya Nobita diketemukan lalu dirinya dan anak itu langsung dibawa ke atas kapal Nobita yang pingsan akibat terlalu banyak menalang air laut akhirnya sadar dari pingsannya dan juga anak beramut pirang tersebut juga siuman dari pingsannya anak tersebut bernama Puruko ia adalah seorang anak yang lari dari kapal harta karun ternyata pulau harta karun itu adalah sebuah kapal yang berasal dari pulau dan didesain menjadi pulau yang bisa berpindah-pindah tempat Puruko kemudian diinterogasi oleh Suneo dan Jayen tapi dirinya tak mau menjawab sepatah kata pun lalu Nobita pun berbicara baik-baik kepada Puruko menanyakan kemana kapal tersebut pergi membawa Shizuka saat Nobita dan Doraemon bertanya tiba-tiba dari kantong Puruko keluar bola yang berubah menjadi burung bio robot burung tersebut bernama Kuhice burung ini adalah robot burung yang didesain untuk memberikan jawaban tetapi jawaban tersebut berupa teka teki yang harus dipecahkan semua pertanyaan-pertanyaan dijawab oleh Kuhice sampai jawaban di mana kapal itu membawa Shizuka dengan jawaban tersebut Puruko menjadi alian Shinobita untuk menyelamatkan Shizuka dan bersama-sama berlayar menuju kapal besar bajak laut di tempat lain Shizuka yang kaget melihat suasana kapal tersebut seperti kota para bajak laut kedua perompak yang berjaga Shizuka bingung kenapa Shizuka mirip sekali dengan Mona panggilan dari sila nanti suara dulu ah tes 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 ya sudah lanjut kembali ke Ngabita Puruko menceritakan bahwa I berasal dari kapal tersebut dirinya dulu berkerja disana dan disana berisikan bajak laut hingga kehidupan disana layaknya seperti kota balik lagi ke suasana dalam kapal bajak laut di mana kita diperlihatkan kaptener yang bajak laut tersebut diketahui bahwa kapten tersebut sedang menuju ke pusat inti kekuatan di bumi disana sang kapten juga memberitahu bahwa rencananya sudah berganti Shizuka yang dibawa ke sebuah rumah bersama dua perompak merasa bingung kenapa tiba-tiba perompak tersebut bertanya kenapa Shizuka sampai lupa rumahnya sendiri kau ini tidak mengerti perasaan saat mereka sudah keluar dari rumah Shizuka kaget bahwa di rumah tersebut terdapat sila yang sangat mirip dengannya yang berbeda hanya warna rambut sila yang pirang kembali ke Ngabita dimana Puruko menceritakan bahwa ia mempunyai adik perempuan dan menelidukan foto adiknya yang sangat mirip dengan Shizuka di saat semua kebingungan mencari kemana tujuan kapal yang menculik Shizuka berlayar Kohice kemudian memberikan jawaban melalui teka-teki dan dengan cepat Toremon berhasil memecahkan teka-teki tersebut dan bersiap mengejar kapal perompak tersebut di tempat sila Shizuka ditolong oleh sila agar tidak ketahuan oleh para perompak di malam hari Shizuka menangis merenukan teman-temannya sampai-sampai ubur-ubur yang dipelihara Shizuka pun bercahaya untuk menelangkan hati Shizuka seperti terhubung hatinya Ngabita juga memikirkan bagaimana keadaan Shizuka saat ini Siang harinya di polo Harta Farun kita diperlihatkan di mana Shizuka bekerja di restoran tepat sila bekerja sehari-hari Restoran tersebut menarik Maria Maria adalah orang yang baik ia bahkan merahasiakan kebaradaan Shizuka di polo tersebut Saat bekerja, sila sembari bercerita bahwa ia masih mempunyai kakak dan ayah Ia juga bercerita bahwa rekannya sedang kabur dari polo ini sedangkan ayahnya sedang sibuk bekerja Tetapi ibunya sudah meninggal satu tahun yang lalu Sepulang bekerja, Shizuka diajak sila ke tempat rahasianya yaitu ruang bawah tanah tempat penyimpanan Harta Farun Di tempat lain, cuaca sangat buruk badai besar sepertinya mengampirinya Namita dan teman-temannya berusaha keluar dari badai besar tersebut Mereka saling membantu mengarahkan layar agar menuju ke sebuah pulau Sampai di mana mereka merasakan keluar dari badai besar tersebut Tetapi kapal mereka rusak parah Di sini keahlian Pruko diperlihatkan Ternyata Pruko adalah seorang ahli kapal Pruko mampu memperbaiki kapal tersebut Tetapi merupakan waktu Lalu mereka memperlukan untuk bermalam di polo tersebut Sambil menunggu kapal selesai diperbaiki Kita diperlihatkan Di sana Sunil Jayan dan Nobita sedang mengeksplor pulau tersebut Sampai bagaimana Nobita yang melihat pemandangan luusan pulau yang endah Di sini kita diperdengarkan ucapan romantis Nobita Jangan ini Shizuka pasti menyukainya Ya pasti jelas lah Hihihi Shin berpindah ke Shizuka Shizuka di sana meminta tolong pada ubur-ubur cahaya untuk memberitahu Nobita di mana lokasinya berada Seperti kita ketatui di awal Oh ubur-ubur bercahaya yang satu ini sangat takut akan melaut Tetapi melihat ketelusan hati Shizuka Borobor ini langsung melesat menemui Nobita Singkat waktu Haripun pagi Di tempat Nobita Kapal yang dielopasi Puruko sudah selesai Bahkan kapal tersebut sekarang jauh lebih keren dari sebelumnya sekarang Siang malam mereka jalani Sampai di mana saat di malam hari Nobita mengontrol dengan Truko Rukum mengatakan bahwa kapal bencak laut tersebut bukanlah kapal biasa Kapal itu adalah buatan ibunya Bahkan kapal perompak tersebut adalah ayahnya Sentat Nobita pun terkejut Ayahnya berubah saat kematian ibunya hingga sekarang Singkat cerita Nobita melihat ada cahaya di lautan Itu adalah cahaya umur ubur yang dilopat oleh Shizuka Akhirnya mereka dapat Dengan cepat melacak pada dan Shizuka Berkat obor-obor cahaya Shizuka berganti di tempat ayahnya Puruko Dirinya sedang mengenang kematian istrinya Dengan cara bekerja kelas yang Dan malah melanjutkan mimpi istrinya Lalu ia menjalejahi waktu Sampai di mana dirinya melihat bumi yang sudah hancur Bahkan seperti planet mati Ayah Puruko sekarang bukanlah seperti yang dulu Sekarang ia lebih ambisius dan tidak memikirkan apapun Selain kata terakhir istrinya Yaitu kutitipkan anak-anak kepadamu Sampai di mana ayah Puruko mengaktifkan recalanya Yaitu menghisap kekuatan yang berada di inti bumi Jika tidak dicegah kekuatannya ini akan menyebabkan bumi akan menjadi bumi sesuai yang ia temukan di masa depan Jadi tujuan ayahnya Puruko adalah menjelajahi universe baru Dan menjelajahi kehidupan baru di universe Tidak akan ia capai Tapi dengan mengorbankan bumi Jika cerita tim Nobita berhasil sampai ke tempat Shizuka Shizuka langsung berlari Memberi sinyal Bahwa ia ada di sana Ucapan pertama yang Shizuka katakan adalah Sama halnya dengan Nobita Nobita langsung mengetikkan nama Shizuka Tak berjalan mulus Kapal Nobita ditembaki roket dari kapal musuh Mereka banting setir untuk menghindari rudal dari musuh Seketika muncul ayah Puruko dari panel-panel dinding pulau Saat ayah menyuruh Puruko pulang Tetapi Puruko menolak Saat Puruko melempar ban renang untuk adiknya Tetapi sila mempercayakan Shizuka terlebih dahulu untuk diselamatkan Di si lain kapal lebih terlibat lagi ke pusat air di laut Shizuka tertangkap Namun sila menyelamaskan Shizuka Dengan menggigit tangan perompak Pelopaknya kesakitan Dan tak sengaja menerang Shizuka yang hampir kecemplung di laut Lagi lagi sila mengorbankan dirinya Dan menyelamatkan Shizuka Sila pun tercebur ke dalam laut Shizuka dibawa ke tempat ayah Puruko Dan di sana Shizuka mengetahui rencana ayah Puruko Di tengah laut Nambita Puruko sila senyau dan jaya yang selamat Berkat perahu cengi-cengi ngerik Doraemon Sila minta agar Puruko menyelamatkan ayahnya Namun Puruko menolak Tapi di sini Nambita mengeratkan Puruko Pasti bisa Jika ada diskusi antara ayah dan anak Mereka semua menuju kembali ke kapal tersebut Di tengah terjalanan Mereka dihadang lagi oleh anak-anak Kuah Taya Tupo Tujuh di pertempuran yang sangat cengit Nomun Doraemon, Nambita, dan Puruko menaiki perahu kapal ikan terbang Kapal ini ternyata mempunyai fitur monduk terbang Hingga mereka bisa langsung menuju ke kapal ayah Puruko Dan meninggalkan anak buah ayahnya Puruko Jika mereka berhasil mensekut kepal Tetapi mereka tak tahu di mana ayah Puruko Di tempat sebesar itu Ternyata semua hal yang terjadi di keluarga Puruko Kuice tahu Bahkan sampai tempat favorit ayah dan imu Puruko Sepanjang perjalanan mencari ayah Puruko Doraemon harus memecahkan pekat teki dari burung Kuice Sampai di mana Nambita terpanak melihat harpa karun imu betul banyak Tapi menyelamatkan Shizuka adalah hal yang paling utama Mereka mayu terus dan pasilaun Akan gemerlap emas Singkat cerita mereka menemukan tempat ayah Puruko Namun rencananya tinggal 4 perjalanan lagi Sepanjang melalui sekelsepansian ayah Puruko mengaktifkan bola energi Dengan heroiknya Doraemon menahan bola energi iklul jatuh Dengan sarung tangan sopar Namun sarung tangan sopar tersebut hancur takut menahan bola energi Sampai di mana Doraemon tersedot ke bola energi tersebut Jika tak diselamatkan Doraemon pasti akan mati Di sini kita diperlihatkan Nambita yang biasa nyata mencut Berubah menjadi Nambita yang heroik Nambita berlari dan melompat ke arah bola energi Bahkan Nambita menerit Doraemon keluar sampai setengah badannya Sampai masuk ke bola energi Nobita, Doraemon, dan Dizuka pun terapental jatuh dari kapal tersebut Untungnya Jainan Senewa tepat waktu menerbangkan kapal Nobita Untuk menyelamatkan Nobita, Doraemon, dan Dizuka Mereka yang sudah keluar dari kapal untuk masuk kembali Sangatlah sulit karena barier yang mengedah di kapal tersebut Di sini Puruko mencoba menghaktifkan kapal dan beradu Ionmu dengan rayanya Sepanjang aldu Ionmu antara anak-anak ayah Ayah Puruko melihat Puruko merasa sedang melihat istrinya Tapi di sini ayah Puruko berhasil sedang sadar akan kesalahannya Dan juga seluruh barier kapal berhasil pecah Berkat skill hacker Puruko, Puruko minta maaf kepada ayahnya Terseki egoisannya Dan juga ayahnya yang melihat bumi sangat ina dari atas kapal Duda minta maaf atau kesalahan patahnya Sampai di mana keluarga Puruko kembali akur tekat Nobita dan Doraemon Di akhir cerita kita diperlihatkan ayah Nobita yang memberikan Buku cerita tentang pajak laut Kepada Nobita bahkan ayah Nobita menceritakan dulu Ia senang sekali memajak buku tentang pajak laut Ayah Nobita pun meminta maaf dan juga Nobita berterima kasih kepada ayahnya Di luar kapal ada sosok ibu yang senang mendengarkan perbincangan ayah dan anak ini Tapi ibu sangat senang melihat Nobita dan ayahnya bisa akur kembali Nah sekian dulu seluruh alur cerita Doraemon movie Nobita Treasure Island Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih saya ucapkan berkali-kali Terima kasih